Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menyampaikan video bertema Meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi Nah seperti yang kita tahu dan kita juga sudah baca-baca di sosial media Cara untuk meningkatkan kebala tubuh yaitu dapat dilakukan dengan cara berolahraga Mencukupi kebutuhan nutrisi atau makanan kita Dan mengkonsumsi multivitamin Tapi ada lagi loh cara yang lain yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita Yaitu dengan cara memanfaatkan tanaman stoga atau tanaman obat keluarga Jadi tanaman obat keluarga ini punya siap untuk mengobati suatu kegaget tertentu atau suatu gejala tertentu Contohnya seperti saat kita demam atau saat kita merasa tidak enak badan Nah tanaman-tanaman yang kita kenal biasanya ada jahe, kunyit, temulawak, dan kecur Nah macam-macam tanaman ini memiliki kesihatnya masing-masing Seperti contohnya pada tanaman jahe Tanaman jahe memiliki antioksidan yang sangat tinggi Antioksidan yang sangat tinggi dapat memperkuat imun tubuh kita Kenapa? Karena antibody kita akan semakin kuat dari biasanya Karena adanya antioksidan Nah selain itu jahe mengandung antimikroba, antiinflamasi, dan antibiotik yang berguna bagi tubuh kita Selain itu ada tanaman kunyit Nah tanaman kunyit ini berfungsi untuk memperkuat antibody kita juga Karena tanaman kunyit ini mengandung antioksidan yang dapat mengaktifkan sel darah putih Nah sel darah putih ini biasanya mengandung banyak sekali antibody yang dapat melawan virus ataupun bakteri yang ada di dalam tubuh kita Lalu ada tanaman temulawak Nah temulawak ini penampakannya hampir sama seperti kunyit namun berbeda ya Jadi di tanaman temulawak ini berkasiat sebagai penangkal radikal bebas Lalu ada tanaman kencur Nah tanaman kencur ini dapat meningkatkan jumlah sel-sel peritoneal Nah sel-sel peritoneal ini juga berfungsi untuk meningkatkan antibody kita Nah tidak ada ruginya kan kalau kita memiliki tanaman obat ini di halaman rumah kita Jadi jika kalian beruntung untuk menanam tanaman obat kalian bisa simak video berikut Adalah alat-alat dan bahan-bahan yang diputuhkan dalam proses menanam tanaman obat Nah disini saya menggunakan tanaman obat kunyit Nah kunyit ini saya potong dari tanaman aslinya yang sudah ditanam di tanah Jadi akan saya pindahkan ke pot Nah yang pertama yang diputuhkan adalah pisau Nah pisau ini untuk memotong rimpang yang ada di tanah dari kunyit itu sendiri Lalu disini ada sendok Nah sendok ini untuk mengumpulkan tanah dan untuk memasukkan tanah ke pot nantinya Lalu bahannya tentu saja tidak lain tidak bukun adalah tanaman itu sendiri Lalu ada juga disini media tanamnya yaitu tanah dan air Nah tanah ini bisa dipilih tanah yang sudah ada di rumah Atau tanah yang disediakan di toko-toko tanaman Jadi biasanya disediakan di toko tanaman itu warnanya lebih hitam Karena memang dikhususkan untuk menanam Disana memiliki lebih banyak unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman Jadi tanamannya akan lebih hitam Jadi setelah kita memotong tanaman obatnya dari tanaman asalnya Kita akan membuat tanah ini gembur sebagai media tanamnya Nah untuk mengumpulkan tanah kita campurkan saja dengan air Secukupnya tidak usah terlalu basah Kalau sudah dimasukkan airnya kita aduk Jika terlalu basah kita bisa tambahkan tanah lagi Untuk membuat teksturnya itu lebih cocok di tanaman kunyitnya Nah teksturnya kira-kira hingga seperti ini Jadi dia agak padat tapi tidak terlalu cair Seperti ini Kalau sudah Kita masukkan ke pot Secukupnya saja Kalau sudah dimasukkan secukupnya Kita masukkan tanamannya Nah hadapkan posisinya Yang di bagian atas ke bagian yang atas Oke Kalau sudah kita masukkan lagi tanahnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kira-kira seperti ini jadinya Nah, kalau sudah ditanam di pot seperti ini Kita letakkan di luar ruangan Tetapi di daerah yang teduh Jadi tidak terkena matahari langsung Biasanya akan saya letakkan di bawah pokok Nah, ini merupakan hasil tanaman saya yang lain Di hari-hari sebelumnya Jadi, yang ini itu sudah siap untuk dipindahkan Nah, contohnya ada seperti ini Nah, ini sudah saya lepaskan dari potnya Kita bisa lihat, sudah tumbuh akar Jadi memang dia sudah bisa hidup ke masjidnya Bagaimana? Mudah bukan? Begitulah cara menanam tanaman toga Jadi, hampir sama dengan cara menanam padat mulunya Nah, seperti yang di video tadi Kita bisa lihat Tanaman toga yang ditanam tadi berada di dalam pot Jadi, kalau misalnya hanya menggunakan pot saja Mungkin kurang dekulasi Jadi, kegiatan kakak yang saya lakukan Saya membagikan tanaman obat tersebut ke rumah-rumah tetangga di dekat rumah saya Nah, tapi saya tidak hanya memberikan dalam pot saja Tetapi saya juga menghiasnya Nah, saya menghiasnya menggunakan suatu kertas yang berisi tulisan Nah, kertas atau kartu ini nantinya akan menjelaskan tentang tanaman obat tersebut Dan tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar Cara menghiasnya sangat mudah loh Kalian hanya menyiapkan pot berisi tanaman yang sudah kalian tanam Lalu, kartu Nah, kartu ini saya print menggunakan kertas mutu Tapi yang tipis Nah, di sini ada dua macam kartu Kartu mengenai cara mencuci tangan dengan baik dan benar Seperti ini Dan kartu mengenai tanaman yang ada di dalam pot Lalu, ada juga petak Alat yang diputukan adalah Gunting Dan Pelubang kertas Jadi, caranya sangat mudah Caranya yaitu kalian lubangi kertas buku Yang sudah terjatak Nah, hanya butuh satu lubang saja seperti ini Nah, setelah kita lubangi Kita pasang pipanya Nah, disini merupakan proses mengikat kedua ujung tali Ujung talinya harus berbeda ya Nah, satunya memiliki panjang yang lebih dari yang satunya Sehingga nanti panjang yang lebih itu dapat digunakan untuk mengkaitkan kartu yang sudah kita print tadi Di pita yang berlebih, kita masukkan kotasnya Setelah itu, tinggal kita tali lagi antara pita yang panjang dengan keempat pita penghitung Nah, kalian bisa tali yang erat atau panjang seperti itu saja Lalu, ikat di ranting pohon atau di tempat-tempat lain yang kalian inginkan Kita rapikan Nah, jika yang seperti ini, kita bisa gantung di pepohonan Sekian video yang saya sampaikan ke kalian mengenai meningkatkan imunitas buku di masa panjang Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Dan dapat memberikan kalian informasi yang lebih mengenai cara meningkatkan imunitas buku kita Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan tetap berkaryak Sekian video dari saya Wassalamualaikum Wr Wb